Pemilsa sulitnya mencari pekerjaan, membuat para pencari kerja rela mengantri demi mendapatkan pekerjaan dalam kegiatan Job Fair. Ada 40 perusahaan yang ikut dalam kegiatan Job Fair. Mereka membuka sejumlah lowongan untuk sarjana yang baru lulus atau kaum profesional. Kegiatan Job Fair ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran di Jakarta hingga di angka 5,8% pada tahun 2024. Dari yang sebelumnya mencapai 7% pada tahun 2023. Selamat pagi Indi, silahkan laporan Anda. Ya selamat pagi Ana dan juga Pemilsa. Betul sekali ini saat ini saya sedang berada di Tamrin City, di mana saat ini memang sedang ada satu kegiatan yang cukup menarik ya untuk masyarakat, yakni Jakarta Job Fair 2024. Di mana ini merupakan ajang pencari kerja bagi para lulusan SMA maupun lulusan S1 maupun kaum profesional untuk mencari pekerjaan yang cocok dengan bidang mereka masing-masing. Nah disini memang festival mencari kerja kali ini digelar di Tamrin City, Jakarta, di mana sebenarnya ini baru akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun ini sejak pukul 9 memang para pencari kerja sudah mulai datang ke gedung salah satu ruangan ini di Tamrin City untuk mendaftarkan diri agar mereka ini bisa ikut masuk untuk mencari pekerjaan, mencari perusahaan yang cocok dengan mereka masing-masing. Nah nanti ini adalah hari kedua, Ana dan juga Pemilsa, hari kedua dari Jakarta Job Fair di mana Jakarta Job Fair ini memang digelar selama dua hari, yakni dari tanggal 28 hingga 29 Mei 2024. Dan Job Fair hari ini pun berlangsung sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi dibuka pada pukul 10 dan nanti akan ditutup pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah kita tanya-tanya yuk kepada salah satu pencari kerja yang nampaknya tadi sudah melakukan registrasi, ada di samping saya. Halo selamat pagi, dengan mas siapa mas? Dengan mas Rifai. Mas Rifai sudah datang dari jam berapa ini? Datang dari jam 8. Dari jam 8 ya? Oke. Asalnya dari mana mas Rifai? Asalnya dari Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Tahu informasi Job Fair hari ini dari mana sih mas? Tahunya dari Instagram ya, kayak info-info locker dan lain-lain. Mas kalau boleh tahu sudah berapa lama sih mas Rifai ini mencari pekerjaan? Kurang lebih dua minggu. Berarti ini apakah job fair pertama yang didatangi? Iya, job fair pertama yang saya datangi. Ada perusahaan ataupun posisi yang dicari enggak sama mas Rifai di job fair kali? Lebih ke arah kuliner sih kak, kayaknya. Kuliner? Tepatnya posisi apa nih mas? Untuk mencarinya kayak seperti produk roti atau lain-lain. Oke, sebagai apa? Sebagai beker atau barista. Wah, mantap nih. Kalau gitu mas Rifai tadi sudah registrasi ya, apa aja sih yang dibawa atau dipersiapkan untuk job fair kali ini? Kita bawa ada CV, sertifikat, pasfoto, SKCK dan lain-lain. Oke, tadi kalau registrasi menyertakan apa saja mas? Paling tadi bikin akun doang sih kak kalau registrasi. Ntar kita tinggal masuk aja ke lobby-nya. Ada biaya yang diberikan enggak mas untuk datang atau masuk ke job fair ini? Enggak ada enggak, semuanya gratis. Semuanya gratis ya, oke. Kalau gitu good luck mas Rifai, semoga mendapatkan pekerjaan yang cocok dan juga sesuai ya dengan yang mas Rifai inginkan. Itu dia Ana dan juga pemirsa, job fair ini adalah hari kedua ya dari Jakarta job fair 2024 berlangsung di Tamrin City hingga nanti pada pukul 16 waktu Yusya Barat. Dan tentunya job fair ini diharapkan bisa menurunkan angka pengangguran supaya masyarakat ini yang sedang mencari pekerjaan tentunya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka masing-masing. Sementara itu kembali ke Ana di studio. Ini laporan langsung Fahada Inti dari Jakarta. Selamat bertugas kembali.